hai 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 semua Halo guys Hai apa kabar untuk teman-teman yang baru bergabung di telepositif selamat datang dan semoga kamu juga dalam keadaan baik dalam keadaan sehat ya seperti judul di video kali ini kita akan membahas tentang virasat sorry fantasi dia ya ya fantasi dia ke kamu fantasi dia tentang kamu ini general reading teman-teman sebelumnya aku akan infoin dan ini bersifat umum jadi bisa cocok bisa juga tidak bisa resonate bisa juga tidak ya beberapa mungkin ada energi yang kebalik-balik atau vice versa namun kalau tidak cocok jangan dipaksakan ini cocok sama kamu ya kalau nggak cocok berarti energinya bukan untuk kamu pembacaannya bukan untuk kamu tetapi untuk yang lain ya tapi kalau keburu udah kamu tonton nggak papa ambil sisi positifnya ya ambil yang bermanfaat untuk kamu saja ya jadi selain pembacaan kartu nanti aku juga akan membacakan beberapa inisial nama yang muncul dan jodiak yang muncul ya mungkin nggak perlu beranau-anau lagi kita akan melihat disini fantasi dia ke kamu seperti apa Seperti apa fantasi orang ini ke kamu ada kartu the star justice wuhu six of cups oke ya emm orang ini punya fantasi punya hasrat yang dalam banget ya sama kamu kayaknya sih ketika bersama kamu ini ada sebuah dia merasakan sebuah kepuasan ya ada dorongan yang begitu dalam yang dia rasakan ketika bersama kamu sehingga sampai dengan saat ini dia masih saja menyimpan ya eh gairah itu sebenarnya dia menutupi diem-diem fantasi dia tentang kamu kartu the justice ini sebuah kartu adanya keseimbangan ya adilan ya disini aku melihat ya kayaknya kamu pernah nih nuntut ke dianya gimana nih masa dari aku terus dari kamu gimana tunjukkin dong diselitnya aku ingin sesuatu yang nyata yang bener-bener terlihat dari kamu ya ya sebenarnya dua-dua kamu dan dia memang punya hasrat yang sama-sama apa ya dibilang berhasrat gitu lah ya namun disini aku memang melihat ya effort yang lebih besar ini memang lebih banyak dari kamu nya dibanding dia jadi kamu kayak seperti nuntut gitu masa aku terus gitu ya nah ini ya kartu six of cups pas banget di kartu ini ya kamu emang lebih banyak masih nih kamu yang lebih tulus untuk melakukan ya mungkin ini jadi mengarah ke sana karena aku melihat disini servisnya kamu ke dia ini totalitas banget ya ya maksudnya disini ya beberapa memang sudah ada yang memberikan servis itu ya servis dalam arti ciuman ya pelukan disini masih sangat terlintas di pikirannya dan mungkin beberapa disini dianya ada yang nggak bisa terlupakan nggak bisa melupakan servisnya kamu ya seperti apa fantasi dia ke kamu kamu semua Tuh high prestas long Wow nine of wands Night of wands 8 calyx 8 cups dia ini orangnya berwibawa berwibawa namun gimana ya mempesona ya keliatan seksi gitu gak tau auranya memang memancarkan aura keseksian ya mempesona fashionable orangnya rapi ya orang ini kalau cewek nih kalau kamu cewek dia terpesona dengan dua gunung kembar kamu ya dan kalau cowok dia ini suka ngeliat ya badan six-packsnya kamu nih dada kamu yang bidang bahu kamu yang lebar tatapan mata kamu yang bikin dia salah tingkah suka berfantasi dengan fisik kamu ya nah ini tadi yang aku bilang ya seperti yang aku bilang bahwa ada kepuasan yang dia rasakan disini ya orang ini punya sifat agresif ya kalau tentang beginian nih dan memang tipikal orang yang suka membayangkan hal-hal yang seperti itu kamu tahu ya dimana letak titik sensitivitas yang membuat hasratnya bergejolak ya yang membuat tubuhnya merinding bahkan membuat sampai dia nih sulit bernafas ya bikin dia kewalahan ini bisa vice versa ya energinya atau kamu yang dia buat seperti itu dia tahu arah sensitif yang bisa membangkitkan gairah kamu dia suka fisik kamu juga ya terpesona dengan penampilan dia sehingga dia ini gak apa ya sulit baginya untuk melupakan eight of wands di kartu ini aku melihat kamu dan dia saat ini sepertinya ada beberapa disini sudah terpisah jauh ya tidak ada lagi komunikasi atau ini dia yang ngejalanin hubungan jarak jauh sama kamu yang pernah berjanji untuk bertemu sama kamu ya untuk jumpai kamu kalau dia serius benar-benar ingin ketemu sama kamu sepertinya dalam tahun ini bisa jadi itu pun kalau tidak ada halangan jadi emang dia belum ada waktu buat jumpain kamu buat ketemu sama kamu ini beberapa ya beberapa memang sudah ada yang ketemu tapi sebagian juga ada yang belum ketemu tapi pernah berjanji ingin jumpain kamu ya ingin datengin kamu tapi kenapa dia sampai saat ini belum jumpain kamu belum datengin kamu ya kita akan lihat disini head of pentacles ya karena dia ternyata punya segudang kesibukan teman-teman dia ini hard worker ya pekerja keras kamu pasti udah tau kalau orang ini dalam segi ekonomi disini sudah sangat mapan jadi kalau nantinya dia terbukti dia datang temui kamu ya menurut aku sih itu luar biasa banget ya jadi dia gak hanya omongan doang orang ini punya bisnis punya usaha juga sebagian besar waktunya dipakai untuk handle sana sini untuk handle usaha dia kerjaan dia dan kalau menurut aku ya dan beberapa juga pengalaman klienku kasus dari klienku juga biasanya seseorang yang gila kerja hard worker ini juga punya hasrat yang besar untuk mengarah ke sana ke hubungan intim malah bersama orang yang dia sukai dia ini akan lebih agresif sukanya serdiluan orangnya gak tahanan gitu ya jadi memang dia ini pikirannya gak bisa lepas dari kamu memori memori tentang kamu akan selalu menemani kemanapun dia pergi ya kita akan lihat lagi bagaimana lagi fantasi dia sama kamu disini kita akan lihat bagaimana cara menaklukkan dia ya bagaimana kamu menaklukkan dia four cups hmm night of cups oke cups itu ya disini sama-sama cups ini elemen air elemen air itu orang yang sensitif orang yang emosional jadi karena dia disini aku melihat punya sifat yang emosional juga so cara menaklukkan dia ini sebenarnya dengan cara mungkin kamu harus menyanjung dia dulu disanjung sanjung dulu diberi pujian dibujuk bujuk dulu jadi tiga hal ini tiga hal ini jika dilakukan maka akan langsung membuat dia cepat banget on lagi bikin gairahnya memoncak bikin hatinya berdesir nah karena dia ini adalah sosok yang emosional kayaknya pernah sih dia ini ngomong nyakitin kamu coba diingat-ingat pernah gak sih tapi dengan maksud dan tujuan sebenarnya dia ingin bikin kamu itu bikin ke kamu dia ingin kamu itu seperti memohon dia ingin seperti kamu itu manja ke dia jadi karena dengan begitu dia merasa ada kepuasan tersendiri merasa dirinya lebih berkuasa dan cara seperti ini membuat dia seperti kelihatan lebih powerful sih dia suka yang begitu ya gimana sih caranya supaya kamu itu mohon-mohon ke dia supaya dia lihat kamu ya manja-manja ke dia itu membuat sebuah kepuasan tersendiri sama dia dia merasa lebih berkuasa dia merasa lebih dibutuhkan ya powerful two of cups five of ones page of cups wah aku melihat di kartunya two of cups lagi-lagi cups kamu dan dia disini memang saling sayang ya saling cinta bahkan gak pengen lepas sebenarnya orang ini pengen selalu bersama kamu ya karena apa kehadiran dirimu ini di hidup dia itu bikin dia tambah dia tambah semangat sama sih sebenarnya bikin hari-harinya berwarna ya begitu sebaliknya kamu juga karena tadi kamu dan dia sama-sama memiliki gairah sama-sama sangat tertarik ya nah five of ones di kartu ini beberapa aku ngerasa ada yang disini ya dirimu sepertinya pernah membantu dia untuk bangkit lagi untuk semangat menjalani hidup sehingga itulah yang membuat dia sebenarnya sangat berhutang budi ke kamu namun sebagian disini sepertinya juga beberapa ada yang sudah lama gak komunikasi nih ya ini yang tadi aku bilang kalau bukan karena orang jauh yang memang belum ketemu sama kamu ya masih menjanjikan pengen ketemu pengen jumpain kamu tapi sebagian juga ada yang memang tidak lagi komunikasi sama kamu disini ya orang ini beberapa disini tiba-tiba aja gitu ngilang dari kehidupan kamu setelah bertahun-tahun bahkan ada yang sampai lebih dari dua tahun nih ya gak ada kabar gak ada komunikasi sama kamu entah kenapa disini aku juga gak tahu tapi tiba-tiba ngilang aja dan itu sempat membuat kamu disini sedih ya membuat kamu menangis kadang kamu itu mikir ya gak kenapa-kenapa kayaknya pengen apa ya tiba-tiba aja gitu ngerasa seperti sedih ya tiba-tiba aja air mata kamu keluar kayak ngerasa sedih aja gitu setelah tidak ada komunikasi dengan orang ini ya mungkin karena perasaan yang udah terlalu dalam sama dianya aku melihat juga ya kamu sempat ya lama banget menunggu komunikasi orang ini setia banget menunggu berharap ada kajaiban walaupun pada akhirnya kamu pada menyerah ya menyerah dengan semuanya yang berbaur tentang dia sekarang kamu kayak yaudah deh kalau mau datang ya datang aja kalau enggak ya enggak aja hatiku lelah menunggu yang enggak pasti kamu jadi mikirnya begitu ya yaudah deh terserah kamu katanya janji untuk datang ya ini dia tadi janji untuk datang mau temui aku tapi sampai sekarang kamu malah menghilang kamu malah pergi ya ada kesedihan yang mendalam sebenarnya yang pernah kamu rasakan tiba-tiba aja gitu ya enggak ada angin enggak ada hujan enggak ada badai kamu kayak ngerasa mellow ya mellow mengingat semua yang terjadi mellow mengingat bagaimana ya komunikasi kamu perasaan kamu ke orang ini kita lihat lagi ya fantasi dia ke kamu books kamu melihat dia ini sosok yang pintar ya ternyata dia enggak hanya cakep dari segi penampilan namun juga dari segi kemampuan ya dalam segi cara berfikirnya ya kamu banyak mendapatkan insight dari dia kamu senang untuk bertukar cerita sama dia karena apa ya dia ini orangnya memang pintar enak diajak ngobrol dan itu juga sebenarnya yang membuat kamu betah ya dengan dia ini energy healing kalian sama-sama melengkapi sih sebenarnya kamu senang ngobrol sama dia dia bersyukur pernah ketemu kamu karena apa kehadiranmu ini membawa kesembuhan bagi dia kehadiranmu ini sangat membantu hidup dia ya kita lihat lagi kita lihat ada apa express express your love express your love romantic feelings passion waiting for what waiting for heart to heart conversation nah di kartu ini express your love dia merasakan saat bersamamu dia tumpahkan semua apa yang dia rasakan dia ungkapkan semua tanpa harus malu-malu dia merasakan saat bersamamu dia bisa menjadi dirinya sendiri ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata disini romantic feeling namun dia sangat senang sekali menjalani hubungan romantis yang lebih intim ke kamu kamu pinter untuk memberikan service secara totalitas sehingga itulah yang membuat dia terus-terusan masih kepikiran sama kamu masih ingat sama kamu dia bersyukur bertemu dengan kamu baginya hanya kamu satu-satunya orang yang tahu betul luar dalamnya karena seperti yang aku bilang tadi dia bisa menjadi dirinya sendiri saat dengan kamu dia apa adanya tidak malu-malu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan pada akhirnya dia cuma bisa berserah disini akan ada waktu yang tepat untuk bisa bertemu sama kamu kalau semesta mengizinkan Tuhan mengizinkan akan ada waktu yang tepat dimana kamu bisa bertemu dengan orang ini disini dia tahu bahwa sebenarnya pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin kamu sampaikan ke dia begitu juga dengan dianya disini ada rasa ingin saling terbuka ingin saling berbicara dari hati ke hati apa yang selama ini membuat dia menghilang begitu saja mungkin nantinya akan ada kalau misal komunikasi bisa kembali terjalin lagi akan ada sebuah percakapan yang lebih intens percakapan dari hati ke hati untuk saling terbuka kenapa kenapa selama ini kamu pergi diam-diam meninggalkan aku mungkin kamu akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kamu seperti meminta sebuah kejelasan sama dia dan dia juga disini akan menjelaskan itu sih sama kamu apa sebenarnya yang membuat dia kenapa bisa menghilang dari kamu pergi dari kamu dan dia berharap kamu jangan terkejut ya dengan alasan yang nantinya akan dia sampaikan ke kamu nah disini ada jodiak libra aquarius aries leo sagittarius scorpio pisces virgo dan cancer inisial namanya kita lihat ya teman-teman oke disini ada k t w y f q o j a u x h z n c m d i b dan s ya oke guys sekian dulu readingan kita kali ini ambil yang positifnya dan semoga ini bermanfaat untuk kamu ya jangan lupa menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa biarkan maha kuasa yang bekerja biarkan maha kuasa yang berencana atas hidup kamu ya semoga kalau memang sudah waktunya dan diizinkan kamu akan bertemu dengan orang ini dan dia akan membuktikan keseriusannya sama kamu ya semoga kamu kemana pun melangkah kamu dipertemukan dengan orang-orang baik hidupmu penuh dengan sukacita dan rezikimu berlimpah kamu dianugerahi jiwa yang sehat tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat kurang lebihnya saya mohon maaf guys terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia nonton channel terpositif dan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe terus dukung channel ini ya untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kamu sampai ketemu di episode selanjutnya bye